Wihuuu Perih, perih Kalian tau gak wajah kurna sama bunyinya? Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Kalian udah bosan gak ya? Ketemu aku lagi, ketemu aku lagi Cuman disini Aku sekarang Untuk konten yang ini tuh Sebetulnya baru belakang Aku baru nyoba Tapi sebetulnya aku udah ngelakuin ini Dari sebelumnya, aku udah aplikasiin sama adri aku sendiri Cuman Sekarang aku mau Mereviewkan Sesuatu yang udah aku coba sebelumnya Kali ini aku gak sertirian Yaitu aku ditemuin sama Mimie Hai Mimie Gue kemarin yang kepoin Sekarang ya, jadi Mimie Emilia Kalo nanti kepoin Oke Sekarang sih aku mau langsung ke the point aja ya Sekarang kita mau ngapain Kali ini aku mau mencobain Bikin video Atau misalnya bikin konten yang memang Berbeda dari sebelum-sebelumnya Nah yaitu Kita mau apa? Kita mau yang Ya Kenapa kamu mau treatment Untuk treatment wajah kamu Iya Saya mau treatment dengan wajah saya Karena saya sudah melihat hasilnya Dari temen-temen saya sebelumnya Cuman saya orangnya males Jadi sudah keliatan hasilnya Sedikit demi sedikit Jadi saya mau mencoba untuk membersihkan kulit-kulit wajah saya yang moving moving Jadi kita langsung aja Ke Perkenalan dulu ya Perkenalan dulu Ke Alat-alatnya Nah ini nih Alat yang mau aku pakai itu Yaitu Micron Needle Nah itu Itu apa aja sih isinya ya Kalian kalau misalkan bingung Carinya dimana banyak Di online shop Banyak banget Itu aku sih beli sekitar 500an ya Nih Ini barang-barangnya ya Dimana aku udah bongkar Seperti itu lagi sisinya Tinggal nanti Kamu Bisa beli juga Ini nanoscarnya Aku sih pakai ini Karena udah Pengalaman aku ini bagus banget Buat wajah Buat ngilangin bopeng-bopengnya Nanoscarn Aku pakai itu nanti Udah aku ampuh Dan Pastinya untuk yang sekarang Kita akan pakai Apa aneh? Anesthesi Yeah Anesthesi dulu Pasti kalian Apa ya Dengan Setelah di aplikasinya Anesthesi Harus menunggu dulu Satu jam Atau misalnya 45 menit Apakah 45 menit Apakah 45 menit After itu Kita Ya kita lanjut aja Jadi sekarang Kita mau cobain dulu Nah Jadi sekarang Kita mau Aplikasikan Apa ini tuh Anesthesi Anesthesi Wajah dia full Tapi sebelum itu Kalian harus Bersihin dulu wajah kalian ya Biar tidak aleki Atau Invasi Oke 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 Ini Kita pakai Ini di dalamnya Aku isi dengan alcohol Jadi ini Bersihin dulu Ini boleh pakai kuas Atau enggak Pakai tangan kalian sendiri Tapi aku lebih Kita pakai tangan aja ya oke ini aku baru beres aplikasi ian anestesiker ya tapi sebelum apa sebelum kita gear roller sama nunggu waktunya satu jam aku pakein dulu ini nih ini tuh apa ya plastik wrap biar apa biar nanti katanya uapnya nggak banyak keluar ya jadinya si baal ini apa ya betul kan baal ya kalau dari indonesianya baal bukan sih nah ini aku mau pasangin plastik wrapnya ya ini sih udah kita pasang dari tadi 45 menit ke belakang ini udah beres baru kita buka aja si apa namanya tuh wrapnya karena memang udah udah tahan kan ini kamu ya udah kayak serasa apa tuh baal tuh apa ya yaudah kita langsung hapus aja oke yuk kita hapus dulu ini kita mau apa mau rollernya ke bagian begini dulu keninya kalau yang hapusnya pake tisu aja jangan pake tisu basah ya nanti share space nya kurang reaksi tap 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 aja yang terlalu keras kalau nanti kita pelik pasang dan jangan lupa ini nih ya untuk jarumnya aku pake yang 36 untuk kondisi wajahnya Mimi yang sekarang karena untuk yang ini tuh yang 36 ini memang nggak terlalu radang banget sepertarang bopengnya nggak terlalu besar gitu jadinya kita pake yang jarum 35 aja nih guys tuh ini masih baru ya bikin pake nah sebelum kalian pake aku saranin untuk kalian semprot dulu pake alkohol dulu biar apa biar si bakterinya kalau misalkan seksa bakterinya ga ada di dalamnya bisa mati udah ya cuman cukup untuk disemprot aja gak perlu untuk dia letak karena memang tadinya udah pake penutup kan jadinya udah steril dari sebelumnya oke langsung kita cobain oke bismillah ya bismillahirrohmanirria siap kita pake apa namanya itu getaran yang warna merah aja dulu misalkan mau yang lebih pelan juga bisa yang pelan dulu aja ya siap bismillahirrohmanirrohim aku mulai dari sini dulu dalam dulu disini ya karena karena nanti kalau udah beralih si kebalnya udah gak kerasa lagi malah makin sakit makanya aku biber banyak dulu disini nyera-nyera disakit kalau udah mulai berdarah seperti ini ya aku biasanya selalu lalu emm gak gua tamakan yang si bopeng-bopengnya ini disini perih karena apa? kenapa disini bisa lebih perih? karena langsung sama ini ya kan? sama si tulangnya dan dulu kita mau pake serumnya dulu ya biar meresap sekarang aku mau aplikasi kalian ini ya tapi siap-siap ya ini ini harus sedikit kamu mau ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton